Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Minggu, 21 Januari 2024 Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 1 ayat 14-20 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, Saudara Simon Mereka sedang menebarkan jala di Danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari, ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Jakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, Saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia Demikianlah Sabda Tuhan Shalom, bertobatlah dan percayalah kepada Injil Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 14-20 Perihal Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Simon dan Andreas serta Jakobus dan Yohanes anak Zebedeus Simon dan Andreas, orang-orang biasa, begitu juga Jakobus dan Yohanes anak-anak lelaki dari Zebedeus Mereka ini sama saja seperti kita yang pergi ke kantor setiap hari kerja Atau membantu orang tua kita bekerja di warung setiap hari Semua sibuk dengan rutinitas, sampai suatu saat Yesus datang dan bertemu dengan mereka Lalu, peristiwa yang luar biasa terjadilah Renungkanlah undangan luar biasa dari Yesus kepada orang-orang ini Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Markus bab 1 ayat 17 Luar biasa juga kiranya tanggapan mereka yang diundang oleh Yesus itu Markus mencatat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia Markus bab 1 ayat 18 Ada dua momen yang menentukan dalam hal ini Momen undangan dan momen pengambilan keputusan oleh mereka yang diundang Yesus mengundang empat orang itu kemudian mereka meninggalkan perahu mereka Lalu mereka pun menjadi murid-murid Yesus Untuk menyambut undangan Yesus, dituntut iman dari orang yang diundang Para murid yang pertama tentunya telah melihat sesuatu tentang Yesus yang secara unik mendesak Sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga mereka pun berani mengambil risiko Simon Petrus dan Andreas, Jakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikut Yesus tanpa sedikitpun rasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat Kepercayaan mereka pada Yesus memampukan mereka untuk menjadi, dapat diajar, oleh Yesus Iman mereka kepadanya memperkenankan Yesus mengubah dan membentuk hidup mereka Sekarang, apakah kita percaya bahwa Yesus dapat bekerja dalam diri kita masing-masing Sama kuatnya seperti dia telah bekerja dalam murid-muridnya yang pertama Yesus juga mengundang Anda dan saya Dia ingin mengubah dan membentuk kita dan menggunakan kita, hanya jika kita memberikan kesempatan kepadanya Maka, pada hari ini, marilah kita memperkenankan Yesus menyatakan dirinya kepada kita Berbicara kepada kita, dan mengubah hati kita masing-masing Demi Yesus, kita pantas mengambil risiko Dengan menerima Yesus ke dalam hati kita masing-masing, maka hidup kita tidak akan sama lagi Marilah berdoa Ya Tuhan Yesus, aku ingin menjadi murid-Mu yang sejati Cabut dan buanglah rasa takut dan rasa ragu yang masih ada dalam diriku Dan berikan aku iman agar mampu mengikuti panggilan-Mu dengan sepenuh hati Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton!